Intro Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau mereview produk. Produk yang sudah saya beli dari toko online dan produk ini sudah saya coba beberapa kali untuk berenang. Ini adalah Snorkel Mask Full Face. Biasanya kita ketahunya Snorkel itu yang cuma kacamata doang ya. Nah, sekarang ini yang Full Face. Ini produk cukup berguna buat kalau kalian sedang snorkeling di laut atau berenang di kolam. Tapi tidak mau yang cuma kacamata dan pernafasannya cukup lega aja. Bisa pakai ini. Kenapa? Karena dalam satu paket ini sudah termasuk ada buah katup berrapas sama kacamatanya. Oke, produk ini pakai silikon ya sebelah sini. Dan ini pakai PVC dan PC. Jadi cukup aman buat kalian. Oke, ini ukuran itu ada S, M, L, dan XL. Jadi kalian bisa cari aja di toko online. Kalau untuk anak-anak, itu rata-rata S dan M. Kalau untuk dewasa, L atau XL. Kalau saya sarankan, kalau untuk laki-laki mukanya agak lebar, kita belinya XL ya. Kalau L itu biasanya untuk ukuran wajah perempuan sih. Katup udara sendiri, ini di sini kita pasangkan nanti ke bagian belakang sebelah sini ya. Di sini katup udaranya ada bola kecil. Nah, bola kecil ini berguna untuk ketika kita masuk ke air, bola kecil ini akan menutup saluran udara sampai akhirnya air itu tidak bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kalian menyelam, jangan ngirup udara karena memang itu benar-benar tidak bisa. Jadi harus benar-benar tahan nafas. Kalau kalian mau bernapas lagi, usahakan bagian katup ini nongol di permukaan air baru bisa bernapas. Kalau enggak, malah jadi kayak kesedek, nggak enak gitu. Saya udah pernah coba soalnya. Oke. Oke ya. Bagian sini tuh kacamatanya. Oke. Cukup jelas ya kalau saya pakai. Bagian sini tuh adalah bagian mulut. Kalian tidak akan fogging atau berembun karena sirkulasi udara di mulut itu tidak nyambung ke bagian mata. Oke. Jadi sirkulasi udaranya itu dari atas ini masuk langsung ke bagian mulut. Nanti keluarnya bisa lewat sini. Sirkulasi udaranya. Ataupun bisa juga naik juga ke atas. Dibalikin. Oke. Karena di bagian sini itu ada katup udaranya ya. Jadi dia bisa menutup udara sampai udara itu tidak bisa masuk ke bagian mata biar nggak fogging atau berembun. Terus di sini adalah ada silikon. Silikon itu buat nahan bagian mata, muka, muka kita, wajah kita agar nyaman. Dan ini tertutup full. Jadi air tuh tidak bisa masuk ke dalam. Terus ini adalah karet pengencang. Jadi ini bisa di bagian kepala belakang nanti ngikat. Nanti bisa kita adjust. Pendek panjangnya bisa pakai ini. Nah. Cara memasangkan katupnya. Kita tinggal pasang aja sebelah sini. Itu kan ada silikon biar tidak kemasukan air. Ini di sini ada penguncinya. Masukin aja. Nah. Untuk melepasnya juga penguncinya kita tarik dulu baru kita cabut. Bisa. Nah. Terus bagian sini. Ini. Ini adalah buat kayak action cam. Biasanya kita pakai GoPro, Bipro, atau Xiaomi Y. Nah. Kita bisa pasangkan di sini. Jadi saat berenang di laut. Bisa ngerekam juga. Tanpa kita pegang kameranya. Bisa pakai. Kameranya ditaruh sini. Ini alat hanya untuk snorkeling ya. Bukan menyelam. Jadi saya sarankan. Kalau mau pakai alat ini. Tidak boleh menyelam. Ya. Selebih dari 1 meter atau 2 meter. Karena saya udah pernah coba untuk menyelam sejauh itu. Malah sakit di muka. Karena tekanan dari air itu mendorong muka kita. Ini tidak cocok untuk menyelam. Tapi hanya di bagian permukaan air gitu. Atau sekitar 1 meter lah. Kalau mau menyelam. Itu pun udah agak sedikit kurang nyaman ya. Kalau saya sarankan. Kalau untuk menyelam ya. Pakainya yang Google yang kacamata berenang aja. Atau kacamata selam yang bukan full face. Kalau full face itu sangat tidak sarankan untuk menyelam. Yang lebih dari 2 meter. Karena pasti tekanan air itu akan mendorong. Alat ini. Dan muka kita tuh. Sampai akhirnya kayak. Tidak nyaman. Pokoknya tidak nyaman aja. Oke. Biar tidak terlalu lama. Langsung kita coba. Untuk pemakaian saat berenang ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Buat kalian yang cukup tertarik dari produk ini. Kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia. Atau toko online lainnya. Silahkan cari aja. Namanya snorkel mask full face. Oke. Produk ini cukup sangat murah. Sekitar hampir 80-100 ribuan. Tergantung size. Atau. Tokonya. Atau merek dari produk ini. Karena mereknya banyak banget. Dan ini tuh warnanya tuh banyak banget. Tidak cuma hitam. Tapi saya beli yang warna hitam. Karena biar netral aja sih. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel saya. Bye.